Intro Dalam rangka Hut Bayangkara ke-74 tahun 2020, Polres Lebong mengadakan kegiatan bakti sosial dengan mengusung tema Kamtip Mas Kondusif Masyarakat Produktif. Kapolres Lebong AKBP Iksanur Esika dan seluruh jajaran staff beserta Ibu Bayangkari melakukan kegiatan bakti sosial. Salah satu kegiatan yang dilakukan yaitu aksi bedah rumah Nenek Yuliana 68 tahun salah seorang warga di desa kota Donok yang sudah tidak layak huni dan terlihat cukup memprihatinkan rumah tersebut berada tepat di tepian jalan raya. Ini kita lanjutkan dengan kegiatan bakti sosial berikutnya ini hari ini adalah kita bedah rumah, bedah rumah Nenek Yul, tadi banyak sama-sama kita lihat video ini memang salah satu sasaran kita juga dengan bantuan sosial beras Pak Kapolri mulai dari beras bantuan sosial dari Pak Kapolri juga ada kita kasih karena memang posisi rumahnya kurang layak dan berada di pinggir jalan tempat hari ini Alhamdulillah dengan bantuan Kaposek, Ciamat, Ibu Yana, Mata Dewa kemudian ada beberapa rekanan Pak Pores Lebo hari ini kita bisa laksanakan bedah rumah pertama rumah itu kita mundurkan ke belakang kemudian kita rehab biar menjadi lebih layak dan ada tambahan untuk toiletnya sebelumnya tidak ada toilet. ditambahkan oleh Kapolres dengan memenuhut Bayangkara ke-74 harapannya Kamtip Mas Kabupaten Lebong tetap aman dan damai setelah kegiatan sosial akan terus dilakukan supaya bisa membantu masyarakat yang membutuhkan hari Bayangkara ke-74 ini kami khususnya Polri dan khususnya Kajik Polres Lebong bisa menjadi pelayan masyarakat pelindungan masyarakat yang lebih profesional lebih empati, lebih sempatik dan ada mampuan yang dirasakan mampuan yang masih mengecil oleh masyarakat sehingga kami dalam menjaga kondusivitas Kamtip Mas di Kabupaten Lebong betul-betul bisa memasangkan dengan maksimal dan outcome dan outcome yang diharapkan adalah Lebong ini Kamtip Masnya tetap ada aman, damai, alamnya yang indah semakin eksplotis dan menjadi dirindukan, merindukan bagi seluruh masyarakat Provinsi Bunggulu untuk datang ke Lebong itu harapannya kemudahan kedepan seolah kegiatan-kegiatan sosial ini akan kita tingkatkan, kita tambahkan ini juga bertujuan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi, ketahanan pangan ketahanan sosial dari masyarakat Bunggulu sehingga bisa mendukung tercapainya Kamtip Masnya Kondusif Ya juga menjelaskan setelah ini masih akan berlanjut untuk tiga agenda kegiatan selanjutnya sampai pada puncak acara pada tanggal 26 Juni 2020 yaitu acara syukuran hut Bayangkara ke-74 Lebong TV, Mita Kintan melaporkan Terima kasih kerana menonton! Bagaimana ketahanan? Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!